What's up? Dikarenakan pada waktu Q&A, lumayan banyak yang minta tips OC. Sekarang gue akan buat untuk kalian tips OC Ryzen 5 yang 4 core dan 6 core pada MOBO, ASUS, ASRock, Gigabyte, dan MSI. Mari kita ulas. Pertama, pilihlah MOBO dengan chipset B350 atau X370 yang pastinya mendukung untuk overclocking CPU. Kedua, cari MOBO minimal yang sudah menggunakan 6 power pasa. Lebih banyak power pasa maka semakin besar juga daya yang bisa disuplai ke CPU. Ketiga, carilah MOBO yang menggunakan pendingin VRM. Ini fungsinya agar CPU kalian tidak terkena power limit dikarenakan VRM yang panas dan membuat suplai daya ke CPU menjadi tidak sepenuhnya tersalurkan. Di sini salah satu MOBO yang gue pakai dari ASUS B350 Prime K memang tidak mempunyai pendingin VRM. Karena gue memakai MOBO ini alasannya untuk menunjukkan ke kalian bagaimana mengoverclocking CPU pada MOBO ASUS. Dan gue memakai dalam waktu singkat. So, jangan dimaki ya. Yang maki gue culik loh. Keempat, carilah cooling yang bagus. Untuk ASF, kalian bisa cari yang murah-murah minimal mempunyai 4 heatpipe. Untuk IEO cooling, kalian bisa pilih yang memakai radiator minimal 120mm. Kelima, jika kalian memiliki casing, buatlah sirkulasi udara yang bagus. Jika tidak punya fan, sisikan uang jajan kalian untuk membeli fan. Peduli dengan komputer kalian, layaknya peduli sama wanita kalian. Rodi 2018 Keenam, gunakan pasta yang baik. Murah boleh, tapi jangan murahan yang isinya minyak babi. Ketujuh, gunakan pasta dengan baik dan benar. Jangan terlalu pelit dan jangan terlalu banyak juga. Yang terpenting adalah taruh pasta pada sisi atas heat spreader, bukan pada bagian kaki-kaki CPU. Nah, itu sudah tadi tipsnya sebelum melakukan overlocking. Sekarang kita masuk ke bagian intimnya. Mobo yang gue pakai di sini, MSI B350 Gaming Plus, Asus Prime B350 MK, Asrock AB350 Pro 4, dan Gigabyte AB350N Gaming Wi-Fi. Untuk CPU-nya, gue pakai Ryzen 5 1600 untuk 6-core, dan untuk 4-core Ryzen 5 1400. Memorinya, gue pakai G-Skill 3DNZ 2x8GB 3100MHz yang berjalan pada default 2133. Cooling-nya Nogtua NH-U12S. Untuk pastanya, gue menggunakan Paradox RX-01. Yuk, kita lihat tips-tips basicnya. Terima kasih telah menonton! 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 overclocking! terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!